Hai kamu pastinya enggak akan asing dengan istilah hacking atau hacker karena hal ini sendiri menjadi momok yang paling menakutkan dan ancaman terutama terhadap dunia digital yang mungkin berkembang pesat belakangan ini mulai dari sektor pemerintahan finansial hingga keseluruhannya dapat terdampak pada hal ini tapi apakah kamu mengetahui apa saja teknik hacking yang ada di dunia berikut kita ulas 10 teknik hacking berbahaya yang paling sering digunakan di dunia DDoS DDoS atau Distributed Denial of Service merupakan teknik hacking yang sempat rame diperbincangkan saat kantor versi Indonesia Malaysia tahun lalu teknik DDoS ini sendiri akan menghabiskan kemampuan server dalam menampung kapasitas akibatnya server yang diserang akan mengalami overload dan tidak mampu bekerja sebagaimana mestinya pada akhirnya server down dan mempengaruhi kerja sistem phishing teknik hacking berbahaya ini menjadi salah satu yang paling sering digunakan dan bisa saja menyerangmu phishing atau pelesetan dari phishing bisa saja memancing data-data pribadi termasuk username password dan data-data sensitif lainnya phishing ini dapat berbahaya terutama jika kamu yang memiliki rekening atau perbankan bisa saja uangmu dikuras habis oleh hacker loh oleh karena itu hati-hati jika kalian ingin mengklik sebuah link yang tidak diketahui sumber pastinya dalam hal ini melakukan hacking memerlukan waktu yang lumayan lama pasalnya hacker udah akan mencari kombinasi password yang dimungkinkan pada sebuah akun dengan mencari paksa dan keseluruhan bakal ribet kalau password korban terdiri dari banyak karakter EOS Dropping EOS Dropping secara gampang dapat diartikan sebagai menguping tentu buat kamu yang kerap dengan game Assassin's Creed seri melakukan misi unik yang satu ini dalam teknik hacking EOS Dropping hacker akan memata-matai jaringan komunikasi korban misalnya telepon, SMS, dan sebagainya tujuan utamanya adalah mendapatkan username atau password menelahwi jaringan tersebut Cookie Theft atau memiliki nama lain Session Hijacking merupakan salah satu yang sangat sulit digunakan teknik hacking ini akan menyusup ke dalam komputer dan mencuri se-cookie website yang telah diakses korban makanya penting banget nih pakai HTTPS Watering Hole dalam teknik melakukan watering hole hacker akan menginfeksi virus dan malware ke situs yang sering dikunjungi korban dan memiliki celah jadi saat mengunjungi situs tersebut otomatis perangkat korban akan terinfeksi malware man in the middle man in the middle secara mudah terjadi saat seorang hacker menjadi perantara diantara kedua korban disini hacker akan bisa memata-matai, mendengarkan, bahkan mengubah isi perasan percakapan yang dikirimkan teknik ini memanfaatkan kelemahan sistem internet protokol atau IP yang sering ditemui pada jaringan saat ini Carding Carding tentu sangat menguntukkan bagi pihak yang menerima pemasukan lewatnya secara gampang teknik ini akan mengambil alih atau mencuri akun kartu kredit milik orang lain dan menggunakannya untuk berbelanja tanpa mengeluarkan uang sebesarpun Sniffing Sniffing merupakan salah satu ting yang dapat kamu lakukan dengan mudah berbekal smartphone Android disini kamu akan memonitoring segala aktivitas data yang terjadi pada sebuah jaringan dengan cepat dan tanpa diketahui BOM42 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 dikenal sebagai teknik hacking berbahaya yang berasal dari dihip web bisa merusak komputermu BOM42 berupa sebuah file zip yang ketika di ekstrak akan berukuran 42 petabyte atau sekitar 42 ribu gigabyte Itulah 10 teknik hacking berbahaya yang paling sering digunakan oleh hacker-hacker di dunia Sekian dari saya Terima kasih dan Sampai jumpa